wakurrabbi a'udzubika min hamadash syayatin wa'udzubika ayyah durun jadi tanpa bantuan Allah kita enggak bisa kaum muslimin melawan iblis 6 pertamunya 2 dari awak, 6 kedua-duanya enggak nampak dia aduh bapak pernah mencari iblis enggak, cobalah lawan kita yang tidak tampak atau aku minta bantu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangguiklah putih serupa perak kandonya badan nalah tu amal salih kita pebanyak insyaallah nanti masuk seru amin ya rabbal amin a'udzubillahi bismillah innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ala alihi wa ashabihi wa mawala wa'ala hawla wa'ala quwwata illa billah amma ba' yang dimuliakan bapak pengurus masjid raya Pasar Gadang yang semenjak tahun 83 saya sudah masuk ke masjid raya ini pertama menggantikan wirid buya samsudin syait kini ambo lah sakaik beliau itu bulu ibu-ibu bapak-bapak lagi sehat tapi ambo cahaya indakbara jamaah kini go nan jamaah tahun 83 kerana lah banyak meninggah ambo lah dua kali di umuman meninggah pialunya pertama tahun 2018 kami dengan ibu ndak ada berhari raya di padang ini jadi sapakan hari kari raya itulah pulang kampuang bak mengko pulang selain dari berselatur rahmi di kampuang botukan ada dua gunung marapi rasul mengijok singgalang rasul maimbau rumah gadang saru menyaru bak kaputui hati dik taraga kalangi tabang labangnya rauknya katanah juo rasul tak lupa jari tonggak takkanah josandinya alhamdulillah alhamdulillah lagi takkanah jokam kampuang jadi pagi pagi hari raya ketigo latigo hari raya tiba telepon salamu'alaikum alaikum salam ikut telepon buya aristo wardi iyo ikut badangan suara buya wana iyo bahwa itu salam takut di musaji ambu buya buya di umuman meninggah ah nanti nanti yang inggah yang maju kini alhamdulillah kaum muslimin nanti jadi itu memang namanya itu pensiunan semen padang nama beliau rizmanuddin datuk permato naniko riztawardi datuk marajo anda nyodangan adik telingonya tu entah diturik entah anda hanya umuman orang lalu meninggah di hati-hati pak kamu umuman orang meninggah iyo riz je namanya rizmanuddin datuk permato atun yang kedua ketika ibu meninggah 20 bulan lalu ah nanti di umuman orang meninggah pindah di masjid di tempat lain buya riztawardi meninggah sampai pagi kini di umuman alhamdulillah tapi kalau di umuman orang sekalilah mungkin semoga jemaah masjid raya pasal kadang dan kalau ada jemaah musalah sekitarnya yang datang ke sini pagi ini mudah-mudahan diberkah ya Allah semua apa yang perlu kita jaga dalam beriman ini pertama bapak-bapak iman kita tetap akan digoyang baik melalui iblis yang sebenarnya maupun manusia yang menyamar jadi iblis ada nombor itu ustaz Allah mengajak tidak bodo alladzi waswi sufi suduri nas ninal jinn nati wanas ya kan bagaimana iblis ini dahulu kalanya iblis ini dahulu kalanya adalah bangsa makhluk Allah yang taat ya kan itu di danga-danga di iblis bapak-bapak ibu-ibu percakapan Allah dengan malaikat bahwa yang akan dipercaya jadi khalifah itu manusia sedangkan iblis sudah lama berharap untuk jadi khalifah tapi yang diangkat oleh Allah itu manusia itu sudah bermacam kriteria disiplin ilmu yang ditanya oleh Allah kepada calon khalifah itu yang lulus Nabi Nabi Adam semuanya mengikuti tes-tes itu ya kan malaikat yang juga adalah makhluk pintar dan cerdas yang membahas Allah ya kan subhanaka la ilmalana illa ma'alam tanah ma'as uci engkau ya Allah saya tidak mengetahui apa-apa kecuali yang kau ajarkan tapi ketika pertanyaan itu diajukan kepada Nabi Adam cik diajar dua dapat ya kan ini begitu Nabi Adam itu pintarnya jadi utaknya itu utak minyak ya kan ini yang jalan ada utak kan utak talu dia yang bakunya akarena kepintaran dan kecerdasan keilmuan Nabi Adam itu disuruhlah makhluk yang lain itu memberi hormat kepadanya dalam ayat disebut sujud tapi bukan sujud seperti kita salat tadi kami biasanya orang di tinggian sarantiang di dahulu salangkah ilmunya tinggi orang orang menurut ukuran itu seluruh malaikat itu sujud kecuali iblis hanya tanya Allah sudah itu ya kan apa kata Allah kepadanya surat nomor tujuh atau al-a'raf ayat dua belas apa yang menyebabkan engkau enggan ketika saya suruh memberi hormat kepada Adam iblis kan berpikir pikir kan anda sabal di jauh dipikir tapi begitu pula nampaknya skenarionya apa kata iblis kepada Allah berkata iblis saya lebih baik dari Adam Adam itu engkau ciptakan dari tanah sedangkan saya dari api jadi iblis berpendapat ketika itu ini sebenarnya dia menyalahkan Allah tak takdir awak diterima saya saya tidak mengandainya dari api Allah mengandainya Adam dari tanah Allah awak tidak bisa memilih apa apa yang di pasal gadang saya tidak di kampung saya tidak bisa di sini di takdirkan Allah oh mereka menikah orang bangsa lain dengan Jepang dengan Cina dengan Amerika itu ketentuan Allah mereka menikah itu dulu mereka jodoh mereka anak mamak jadi seingguh ibu itu kamu tidak melawan mereka tidak melawan mereka anak mamak pecah dua waktunya ya kan begitu adik ambolai sabah sampai anak limau nantinya sabah kalau giliran emosinya sabah itu terakhir kalau emosi emosi muda dulu kan emosi saja sudah ustaz saja memang merah saja itu jadi iblis menganggap api lebih tinggi dari tanah padahal setara dia bisa menagaan musaji dia tiap tidak bisa mendirikan sekolah dia tiap membangun rumah tafiz dia tiap tidak bisa itu di atas tanah ikan lupa iblis pakar masak mamasak dia perlu api malah untuk memanak nasi kalau dulu tak jarang tungku batu tiga basilang kayu di bawahnya disinan api mengkau susunan kayu di bawah tungku itu diluruh atau disilangan kalau diluruh tidak api itu jadi kaum muslimin di dunia itu basilang pandapik itulah maka dapat inti kebenaran jadi nan laye menunjuan nan matin sekarang api itu diolah secara modern untuk mengocok talur apinya namanya dijalankan api itu sumbernya tapi namu alatnya mixer tidak rotan panggil yang lado blender patanak nasi meres kukir pangi angi yang saya menjijir pemberasian karpet vakum kuliner suami nenggadang keringkang busir ya 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 jadi di atas api itu masakan masakan itu anak memasakan baik kita tidur baga cara membuat kuih di api banyak kini itu maka tidak laku pizza di ayah ini itu orang pandai buit saya nenggadang sampai kesawahan nanti nenggadang 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 dengan api ini banyak positifnya orang yang hatinya rusak juga banyak api ini dioperasikannya untuk yang negatif bisa membawa kita ke sorga api ini dan bisa membawa kita ke ke neraka jadi kita harus memilih memilah memilih itu sama orang bertanak dahulu ditampi supaya dadanya tabang sudah diragai atau diindau supaya atasnya tersisih ya kan nah namanya atas ibu-ibu bapak-bapak gali kutikora menyisih itu menyuruk ke bawah hanya satu ya kan tanak lah mengelagak nasi lah jadi nasi bareng tadi hanya menyuruk dewa nasi ya kan kaum muslimin lah menyuruk orangnya tak tapi namanya atas tetap tak buang buat itu tiba jadi janja diatah dalam duit kau jadi bareng lah kaum muslimin bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat api api nanlah diolah secara modern tadi tapi api manual tetap guna dah wak dia bisa membakar lamang diatih kompor gas tak bisa harus dibuat langgayannya baru-nya baru tempur di bawah walaupun negari lah maju teknologi lah modern bisa tak buang lamang ditukar dari buluh ke paralun halun masak lamang boleh paralun boleh jadi api memang pagu paguno tapi iblis takbur dia memakai sifat Allah untuk dirinya yang boleh takbur itu hanya Allah sebab dia yang memiliki semua tidak ada orang lain jadi manusia kalau takbur sama dengan iblis membesarkan diri membanggakan diri saya dari api dia dari tanah 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 tanam tanaman disiram di air dengan takdir Allah tanah 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 tanaman 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 kenapa karena ada angin walaupun subur tanam tanaman itu tidak jadi berkembang biak kalau bibit tidak ditabangan angin bunga tanaman buah buah itu sama jauh cinta jauh lawan jenisnya tapi tidak bisa mengari tumbuh di pelinggam tumbuh di suruh sumpu bagi yang akan mengajak yang tak sesinan tiba lah angin lalu angin sinan nyotabangan bibit nan jantanko ke bunga betino nan dekik suruh sumpu tiba sinan lah kecik bunga terima kasih angin dengan takdir Allah engkau telah menyampaikan cinta kami yang tertunda akhirnya berkembang biak jadi seluruh alam semesta ini berguna iya kan tukang sampah perlu enggak jangan dianggap penting mamang saya juga sempatkan mencampak sampah di padang jadi semua kita ini orang penting jangan meremehkan orang lain itu namanya son son atau si lah iblis kodari seru pertanyaannya apakah dia cemas terusir enggak bang kondak camihnya Pak Ustaz ini lah dalam seru 6000 tahun ikaw alun sekali menjelit seru itu nanti masuk neraka kalau dia nak semayang ia masuk neraka orang nak semayang ia masalah kakum fis sakar jawab berapa sudah terkira Ustaz wala maku minal mu kami tak salat kami tak salat ingatlah anak-anak aku remaja jangan kalian remehkan salat orang tak salat masuk neraka kalau di dunia aku orang tak salat siapa yang meninggalkan salat muta amidan disengajanya meninggalkan faqad kafara maka kafirlak dia jadi hukuman Allah kepada orang tak salat di dunia ini kafir hukuman kita cari informasi dari Al-Quran di zaman Nabi Musa kaum Nabi Musa itu kan Bani Israel itulah manusia yang dikirim makanan dari surga namanya mana salwa awak umat Nabi Muhammad belum pernah jodoh belum pernah baik di zaman Nabi sekarang makanan dari surga mana salwa Abani Israel pernah begitu cintanya Nabi Musa kepadanya dimintakan oleh Nabi Musa tapi sekarang Bani Israel itu membuat kegaduh kehaduhan dan kekejaman ini menembak orang itu anak-anak sekadang apa apa nalapai ke makah dia mencari kambian dia tua itu diputar itu makanya sudah sudah di dhabi kambian itu ada tua kayu itu ada kompornya diputar itu anak-anak di Israel para kejam dan bangsa pengkhianat ini tahu Nabi Muhammad kau jadi Nabi tapi dia tidak dari bangsa Israel dia dustakan dan sesuai nafsunya terima tidak sesuai itu itu Bani Israel itu semenjak dulu sampai sekarang jadi Iblis tahu dari Sarugot itu kecilnya ke Allah bapa-bapa ini tidak camin lanjutkan ayat tadi ya Allah ada lagi dua fasilitas yang lain apa itu tidak sakit tidak baik jadi tidak ada perubahannya serupa diciptakan dulu serupa itu sudah sudah pensiun badan lama 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 banyak penyakit ya kan berlangganan di rumah sakit taruh kalau muda dulu digandeng oleh anak gadis lah itu digandeng dari perawat ini itu tangan batu itu kalau sakit saya masuk ke ruangan ICU dulu orang meninggal sekali saja saya meninggal jadi kalau ke rumah sakit itu tidak nampak orang non-sehat nampak iya semuanya berakhir dengan kematian iblis tidak ada sakit kalau ibu kurang pijayu jangan nampak sampai kau kau ibu ke rumah sakit mencari kawan sakit tapi saya ke perawat ada iblis dirawat iblis itu diberi oleh Allah kesehatan umur panjang kesehatan prima dia bersemangat mengganggu kita agar tergelincir sesungguhnya engkau saya beri waktu sampai mengecek nya kata katanya kala karena saya ini adalah makhluk sesat maka saya akan menyesatkan anak adam biar dia presiden biar dia menteri biar ustaz biar buya biar mubalik biar camat biar lurah biar bupati biar ibu rumah tangga dan bapak rumah tangga akan saya sesatkan dari jalan engkau ya Allah saya akan berusaha terus sehingga tidak banyak diantara anak adam itu yang bersyukur yang banyak ku kufur kufur wala tajidan kath aksharuhum syakirin tidak engkau peroleh ya Allah dan banyak bersyukur tapi kufur dari susimanya mengadu awak ya kan summa la atiyanna hummin bayni aidihim dari depan kita dari belakang kita dari kanan dari kiri dari mana dari atih dari bawah sampai penyuruh matangin itu diizinkan dia Allah yang mengadu makanya kita kerap kalilah betapapun kayanya kita betapapun mulianya kita di dunia ini dimuliakan orang dengan takdir Allah betapa berkuasanya kita seringlah kita sujud kepada Allah dilatakkan kanyang kau ke bawah di randahan dari tumi karena apa suatu saat walaupun kita basi kencak kecil orang wak ini di pungguan bumi suatu saat kamasuk parui ya coklah kita menekur kalau cok kita menekur mengenai diri kita tidak akan sombong dan saat itu iblis tidak akan mampu karena jiwa kita terhubung dengan Allah kalau kata kita menadahkan tangan menyerahkan hati dengan khusyuk minta bantuan Allah saya tidak bisa melawan iblis ini Allah kecuali dengan bantuan engkau atau mengkwadu ayat di tengah Quran itu ampi-ampi mirip ju'a uzubillah ya kan rabbi inni a'udzubika min hamazaz shayatin wa'udzubika rabbi ayyah durun jadi tanpa bantuan bantuan Allah kita tidak bisa kaum muslim melawan iblis enam pertamunya tua dari awak enam kedua tidak nampak di awak aduh bapak pernah menjadi iblis tidak cobalah lawan kita yang tidak tampak atau kau minta bantuan Allah ini yang akan menggaduh awak sepanjang masa sampai sakratul maut sakratul maut itu paling berapa godanya senan sebab itu khabarnya menurut cerita-cerita ulama salah dulu orang kematian itu sangat awih cubalah nanti ya kan pemilih awak awak dia lapayah itu dia tidak meminum mananya sebenarnya lah sekarang iblis membawa iya kalau mau engkau begini 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 jadi manusia ini untuk mendapatkan ridha Allah perjuangannya barat tapi jangan minta bantu ke Allah itu mengkawak menyerah taruh dengan kalimat la la hawla wala quwata illa billah il aliyyul azim kalau itu awak kemeninggaan rumah soalnya kalau orang maliang nak maliang digembok dikuncina rumah itu bisa tidak meruntuhi bisa tapi dengan ucapan penyerahan diri tahan orang maliang itu di Allah jadi maliang rumahnya kalau mengaji ke dadok terpas lalu di jalan DPR kalau lalu dia pecah lalu di jalan DPR lagi cik orang sinan banyak begal jalan kamu lalui harus itu tidak pernah sebuah begal begal itu lain duduk duduk tahan di Allah itu saya risau di ngaji duduk juga itu jadi orang yang kena begal itu awak memang tidak tahu pasti ada pula kerjanya yang tidak beres tidak beres kok dia dilapih di Allah dia bunuh di begal itu mati syah mati syahid ini cara Allah di badan kalau bertambah tua juga menggerakkan di Allah kalau tidak mengikik dulu saya mengikik anak kami antar yang menjil saja minta terus sebab orang tidak berhenti rasanya lagi ini dia antar anak anak itu anak itu anak anak orang kalau tanya anak 10 banyak anak anak 5 anak 5 cucu saya boleh teman boleh cukup untuk mula kalau hidup ibu itu pemain jadah anak asasudah balindu Allah kembangnya amal yang dilakukan untuk mengumpulkan amal-amal terbaik kita bawa nanti ke alam bar ke alam barzah kemudian akan dipertanggungjawabkan di masyar dan kita akan meniti sirat dan kita akan dihisap tidak akan luput apa yang baik apa yang buruk akan dinyatakan oleh Allah jadi kuncinya lain supaya jangan buluh di iblis beramallah secara ikhlas ikhlas itu kalau boleh kita contohan pak kalau tidak ikhlas itu sama amal waktu patuang tidak bang kalau orang menjual pakaian jadi dipasarkan pakaian ke patuang pakai itu misalnya baju koko ke kami bali ada patuang yang pasangan awak tertarik mencelik bentuk badan orang aku rancak baju itu menangah pidek patuang itu tubuhnya atletis tidak ada patuang untuk melakukan baju lelaki-lelaki sebagai promosi itu dan sultan seripado itu tinggi dari dadok jadi rancak dicadik kalau patuang orang padusi tingginya 162 163 padusi itu tingginya dipakai muslim di latak lelaki pasir itu itu pagak tertarik orang beli ini baju muslim pakai patuang itu yang serupa pakai patuang itu saja berapa itu 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 tiba rumah itu yang saya tanya ke suaminya tadi kecil suaminya tidak itu bini yang kola kapu atas bawah semua jodorum akhirnya pertanyaannya patung yang dipakai dengan pakaian indah tadi cantik dilihat mata maukah ibu mambit kebini anak ibu kenyopangan segalau kareh tagan kareh kaki kareh tak itulah patuang tak ranguk model itulah amal yang tidak didasari karena Allah ya kan dan amal amal yang tidak ada dalilnya dibawa oleh Allah dan Rasul contohnya labih 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 adolo ulama dan sinan berkubur abatawassil nyoka ulama dengan ulama yang banyak ilmu ini Allah kabulkanlah doamu atas kekeramatannya itu mempersekutukan Allah jadi di samping kita itu beramal menurut dalil yang ditentukan oleh Allah dan Rasul kita harus ikhlas sudah supaya aman tidak tergaduh di Iblis banyak dalam hidup baik sangkau jangan berburuk berburuk sangkau labih kalau kalau Allah baik sangkau Allah akan banyak menyediakan makanan untuk awak jadi kita melihat manusia kita ilmu mulai kambing gulai babik gulai tun gulai tunjang pangik paku jolokan banyak awak 2 orang kesinan gulai kambing darah tinggi awak lah buruk sangkau tunjang kolesterol bayam asam murik mana mana kita makan macam bismillah pijan sampai iwak tu dia bian kita agak makanan itu semuanya disediakan Allah berguna bagi tubuh lebih lagi saya tidak makan daging tidak mencapai tulang rapat makan daging makan ikan berapa ikan banyak ikan itu semua anak itu kampung di rawang laki juga orang sambil keraja selamat bawang saya dulu ketika ibu taruh kawan ke benda buik sebab kicik dokter ibu sakit lutut kicik dokter dokter salmiah kalau ibu menuka tidak boleh menyenyian barik itu bantunya di ibu kau goyah saya menyenyian pembeli mudah mudah jadi pahala bagi saya itu ibuku kalau ada orang menjual bawang enggak sepuluh orang asadanya nyago itu itu orang perusaha kalau apa anak manan termurah itu kalau kita baik sangkau ibu ibu bapak baik ke Allah baik ke manusia ibu awak aman selamat lah orang cek kua lorah lah sudah rambut kanya cek kanya telantang nak ditekan cek kua di krisi itu itu pisau enggak enggak sebab hatinya mengecek tukang cek kua tak mengarik lihinya tapi memarasihan bu bulu jadi serupa bu kini kau lain tukang cek kua jadi banyak bapak sangkau ikhlas dalam beramal beramal punya dalil kemudian minta tolong berlindung kepada Allah mudah-mudahan jamaah masjid raya ditolong oleh Allah selama lamanya amin banyak maaf astaghfiruka wa atubu ilaik billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum rahmatullah wabarakatuh wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik Terima kasih.